Hai Hai assalamualaikum ketemu lagi di channel masak ama funcooking di video kali ini saya mau berbagi kreasi kulit lumpia ya jadi disini saya punya dua kulung kulit lumpia kurang lebih isinya ada 12 lembar ya Nah disini mau saya jadikan cemilan 2 macam tentunya cemilan ini sangat mudah bikinnya dan bahan-bahannya juga simple gampang Nah untuk kalian yang penasaran kira-kira saya mau bikin apa dari kreasi kulit lumpia ini kemudian bagaimana cara masaknya serta apa aja sih bahan-bahannya simak terus ya video ini sampai selesai untuk kreasi kulit lumpia yang pertama disini saya siapkan ada satu gulung kulit lumpia ini isinya kurang lebih enam ya sampai 7 lembar kulit lumpia kemudian disini saya juga siapkan abon ayam kemudian bahan lem atau parkatnya disini ada satu sendok makan tepung teriku yang saya cairkan Oke pertama-tama kita bagi dulu kurit lumpianya jadi ini saya bagi menjadi enam bagiannya nah ini udah selesai saya potong sudah menjadi enam bagiannya oke sekarang langsung aja kita buat sumpiah isi abon ayam pertama ambil kulit lumpianya kemudian beri isian abon ayam kalau kalian enggak punya abon boleh diganti dengan udang rebon nah kemudian gulung kulit lumpianya seperti ini dan lipat bagian sampingnya ke dalam lalu gulung lagi kemudian beri perekat atau cairan tepung teriku yang udah kita siapkan ya Oke jadinya seperti ini saya contohkan sekali lagi jadi kasih abon kemudian gulung dua kali gulungan kemudian sisa kulit lumpia yang di samping ditekuk ke arah dalam lalu gulung lagi kemudian beri perekat atau tepung teriku yang dijairkan tadi nah udah jadi deh lakukan semuanya sampai habis ya oke untuk kreasi kulit lumpia yang kedua saya mau membuat pisang coklat atau piscop nah siapkan satu gulung kulit lumpia ini isinya kurang lebih enam lembar kemudian satu buah pisang keplok yang udah dipotong menjadi delapan bagian seperti ini lalu untuk isiannya saya pakai juga mesis dan untuk lemnya ini masih ada ya cairan tepungnya tadi langsung aja kita buat siapkan kulit lumpia kemudian letakkan pisang diatasnya di bagian bawah ya dan beri coklat misis di sampingnya kemudian gulung Hai nah setelah dua gulungan lipat sisa kulit lumpia di bagian kanan dan kiri ke arah dalam seperti ini lalu gulung lagi ke atas ya kemudian oles tepung terigu sebagai perekatnya nah ini dia jadinya seperti ini rapi ya ini Insyaallah enggak rawan bocor ya coklatnya lakukan proses ini sampai kulit lumpiannya habis ya nah ini dia udah selesai saya buat sumpia abonnya sama pisang coklatnya jadi yang satu gulung ini saya jadikan pisang coklat kemudian yang satu gulung lagi kulit lumpiannya saya jadikan sumpia isi abon ayam ya oke langkah selanjutnya tinggal kita goreng semuanya siapkan wajan atau teflon kemudian panaskan minyak lalu goreng sumpianya jadi ini saya mau goreng dulu sumpianya baru nanti setelah ini saya goreng pisang coklatnya goreng sumpia abonnya sampai kecoklatan nah ini boleh diaduk sesekali agar matangnya merata Nah setelah kecoklatan seperti ini ini sudah cukup sekarang bisa kita angkat dan kita tiriskan ya ini dia sumpianya cantik banget jadi nggak ada yang rusak ya kulitnya goreng semua sisa sumpianya sampai habis nah selanjutnya ini saya goreng pisang coklatnya jadi yang sudah saya masukkan minyaknya nggak saya ganti ya karena ini tuh masih bersih sumpianya tadi juga bentuknya nggak ada yang rusak goreng pisang coklatnya sampai sisi bawahnya kecoklatan baru kemudian kita balik nah ini pisang coklatnya udah matang ya udah kecoklatan kulitnya sekarang bisa kita angkat dan tiriskan nah jadinya seperti ini ya pisangnya juga nggak ada yang bocor ini saya mau kasih tahu ke kalian saya mau tuangkan minyaknya ke dalam mangkuk jadi ini minyaknya tuh masih bersih ya kelihatan dia masih bening ini tandanya tadi sumpian maupun pisang coklatnya tuh nggak ada yang bocor jadi minyaknya ini masih bersih dan masih layak pakai ya nah ini dia dua kreasi kulit lumpia saya udah jadi jadi ini yang satu bagian sumpia abon kemudian ini juga ada pisang coklat ya ini warnanya cantik dan yang pasti ini tuh renyah banget kelihatan garing ya nah untuk sumpia abonnya ini bisa banget nanti dijadikan isian toples saat lebaran ya biarnya dan ini tuh tahan lama sekarang saya mau cobain sumpianya Bismillah Bismillah kedengeran ya ini tuh renyah banget dan rasanya kurih oke sekarang saya mau cobain juga pisang coklatnya Bismillahirrohmanirrohim nah ini coklat lumer banget manis pisangnya juga udah mateng luarnya renyah ini enak banget buat jadiin cinggalan sore-sore ya oke sekian video dari saya kali ini dua kreasi kulit lumpia sumpia abon ayam dan juga pisang coklatnya semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe like komen share dan tekan tombol loncengnya juga ya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih wassalamualaikum